Intro Waaaaaaww Apaan disebelah saya? Aduh Ini kalau kawan-kawan pernah lihat ya Fotonya si Don King ya Don King itu promotor tinju jaman dulu Kayak gini nih fotonya Nah ini Mirip kan? Cuman bedanya Don King itu rambutnya versi rambut cepat Kalau ini versi gembrong Tidak ada rabies ya Tidak ada rabies Oke Kembali bersama saya Surya dari Dekad 8000 Vlog Kita ketemu lagi di siang hari Terik nan panas ini Tapi udah agak berawan sih ini kayaknya nih ya Ya pokoknya begitu Jadi hari ini kita akan membuat video Mengenai X-Box standar banget Waaaaaaww Yang biasa aja temen-temen ya Tidak ada yang perlu dibanggakan disini Teruslah hidup walaupun anda tidak berguna Ya jadi kita akan Sekarang bukan nge-review motor ya Ini kebetulan aja si Yoga Namanya Yoga Di sebelah saya ini ntar biar dia kenalan sendiri Itu Yamaha X-Box nya ini Ya dimodif sih Cuman modifnya tipis-tipis banget Saking tipisnya gak keliatan modifannya Kenalin dulu siapa namanya Saya pegang nih Baus ya Oh gitu Nama saya Yoga Ubin temen-temen Saya adalah seorang pengusaha ayam Pengusaha ayam 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 kampus Saya bilang geremu Bukan-bukan Bukan-bukan Ada ayam bakar Ayam bakar Ayam bakar Tapi ada Jadi sebagian di sayang grafis juga Di salah satu perusahaan terkeren di Danpasar Waaaaaaww Lagi Ini kalau bosing ngeliat Waaaww Naik gaji ya Naik gaji Aduh Yoga Gini gak Ini setahu saya kan Yoga ini suka main motor nih Ya kan Udah dari dulu banget Ini saya pengen nanya Kenapa ceritanya ngambilnya X-Max gak Karena Menurut saya Yoga ini kan dibilang tadi Wira swasta Pengusaha segala Semua diborong bahwa Yoga ya Beli T-Max itu Eh Eh ces Ujungku ces Gitu kan Terus kenapa belinya X-Max Dulu sempet punya T-Max sih sih Kan bener kan Sombol Punya T-Max tapi gara-gara Karena Apa ya Gak terlalu Ribet Karena dia kan hasilnya 400 tuh 400 gak enak dibawa gitu Beneran punya T-Max tuh 500 loh Yang 400 sih Gak ada T-Max Yang 30 430 520 Gak sih gak sih Tapi lebih enak naik X-Max intinya Bener naik X-Max ya Lebih bagus lah bodinya Daripada T-Max tuh menurut saya pribadi Lebih garang Terus Sadul kan besar tuh Rencananya kan Ntar kalau punya anak Bisa dimandiin disana Iya Bener Tinggal di ini ya Pasangin fiberglass Buka pucu lili Buka pucu lili Tinggal buka sadel Ambil lili ya Pukul Saya bingung ya Yang mau nanya apa kan Ya jadi Memang sih bener Terus kalau masalah Ini gimana Kenyamanan Kenyamanannya kok Menurut saya Daripada naik Yang di bawahnya Itu Lexi Eh gak ya Eh N-Max gak ada Ada sempet sih Bawa N-Max juga Tapi gak begitu seneng Karena asam murat Asam murat Terlalu kecil Apa maaf Terlalu murah Terlalu Ya gitu Terlalu lebih nyaman Pake X-Max Soalnya kayak naik sofa Udah jalan Oh buset Sekarang kan belum sempet Beli go**** gitu Jadi X-Max dulu lah Pelan-pelan Ini nyaman banget Nyaman banget Sumpah nyaman banget Ini bisa pernah saya bawa Ke Semak-Semak juga Semak-Semak Ngapain Over-over gitu Kirain ngapus Ngapain kamu Semak-Semak Lumayan juga Untuk ininya Tapi Wah pas banget Nyaman Nyaman bakasnya gede Itu ada keparpar di dalam Kalau Yamaha mau Itu gede banget Sumpah bakasnya Motor bakasnya Pilih gede Cuma ini aja Jadi kalau pasturing Ketamani Kedinginan berendam Bisa ya Bisa-bisa Bawa air panas dari rumah Terus gak Ini Kelihatan sih emang standar banget Tapi kelihatan ada beberapa Bagian yang udah Dimodif Tau gak apa yang udah dimodif Ingat gak Ada nih Pentil banget Udah warna hijau Pentil pun udah warna hijau Terus ini Pakainya kalau gak salah Ini Eurostyle Iya gak sih Eurostyle temen-temen Apa lupa-lupa Soalnya udah lama banget Jadi kenapa saya pakai yang ini Soalnya Ketihatan gede banget Motornya Lebih tinggi Daripada pakai yang apa Fissure yang pendekan itu Ih kaya Ih kampung Soalnya kalau biasanya kependekan Ntar mulutnya gini Blah-blah-blah-blah Gitu ya Tapi Tapi temen-temen coba deh Pakai X-Max ngebut gitu ya Di bypass Pakai helm yang gak ada kacanya Terus Kalian pakai Kalian pakai masker Ini ada cerita lucu Jadi kan Dulu baru awal-awal Corona Harus pakai masker kan Saya ngebut nih Jadi masker tuh kayak gini Travelling gitu Ini kan anginnya ke atas nih Jadi mata dulu Itu sumpah Itu sumpah kejadian 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 nyata sih Oke Jadi temennya X-Max ini Harusnya si helm full face Kayaknya gara-gara Si Fissure ini juga Rambut muka gitu ya Buka-buka Biarin Jadi yang belakangan tuh gini Terus apa lagi nih Modifnya Semua hampir Atau standar sih Biasanya Hampir semua saya modif Ini hampir semua standar Hampir semua standar sih Yang penting motor gak apa Standar yang penting kan Gininya Apanya Itunya Mukanya gak standar Eh bener banget ya Mukanya standar juga Terus itu ada lampu tembak di bawah Oh ini Karena kan bawaannya X-Max itu Lampu jauhnya gak kelihatan Kalau menurut saya nih Jadi Gak kelihatan Jadi kalau saya malam-malam tuh Ini ada lampu tembak Jadi bener-bener kayak Ya malam-malam Lewat Batur Gitu Tapi ya hati-hati ya Ntar pada orang berlawanan itu Misalnya kalau pakai lampu tembak Yang terang banget itu kan Bikin silau depan Kasian begitu Jalan Saya biasanya gitu Ya usah ada mobil nih Mobil atau motor Yang emang sengaja pakai lampu jauh Di gelap-gelap itu Awalnya gak saya hidupin Tapi ketika dekat Baru tembak Biar dia tahu gimana rasanya Lihat lampu terang banget Aduh Gitu sih Terus gak Itu kan tadi Kenapa milih X-Max seperti itu Oh irit juga Kalau menurut saya ini sih Rasa 250 yang teririt Yang perasnya bawa Rasa 250 teririt Kalau boleh tahu Full tank Terus kira-kira jalannya berapa kilo Kalo Waduh Kira-kira aja lah Kalo dulu PPDN Pasar 70-70 kali 2 PPDN Pasar kemana? Pasar Karangasem Di Desa Tiga Linggah itu Kalo gak salah sekitar 130 kilo Ini minumnya apa Pertama Pertalite? Kadang Kadang apa? Terkandung dompet Terkandung gajian apa enggak ya Terkandung dompet Kalo misalkan emang lagi bawa Pengentur Tapi duitnya pas-pasan Ya pas bawa 500 gitu Beli ini Pertalite Tapi kalo misalkan diatur 500 Beli ini Pertamax Tapi Pertalite ini Bukan Pertalite khusus sih ya Tapi Pertalite Bukan Pertalite khusus teman-teman Malu pengusaha Pertalite khusus Pertalite Pertalite itu Jadi kita beli 50 Itu bener-bener Udah Amperenya udah naik banget Lewat Lewat tuh Lewat surga Sampai balik Sini disini Jadi Sampai rumah tuh masih Sisa Masih sisa Waktu itu terakhir ke Buda Keling Mana itu? Dan Pasar Karangasem Buda Keling Abis itu Ke Ke rendang lagi Abis dari rendang Ke bosakih Balik lagi ke rumah Itu masih sisa Tiga bar Rendang dong mau makanan ya? Iya rendang Kikil rendang Ini rendang nih Pak gedegu Kok gedegu Itu apa? Kendang-kendang Ini kendang-kendang Tari klik lewat Tari klik lewat Ngobrong-ngobrong Udah Udah Terus Terus gak? Terus gak? Paling jauh Jalan kemana motor ini? Paling jauh Ke Beleleng Yaelah Beleleng paling jauh Enggak untuk Untuk ini Karena Ini lumayan Kalau nyeblang ke Lombok Lumayan harga gini Terus gak? Apa lagi Kok nyaman banget Sokbacker depan Itu Sokbacker depan Belakang Pas lah Pas lah Pas Paling pas Pajak setahun Pas ya Karena kan ada progresif Gaya Oh iya saya lupa ya Saya lupa benar-benar Jadi gak keliatan pajak Aslinya ya Ya keliatan Kalau beliau nih Banyak punya motor Sensor dulu Sensor dulu Maafin deh pajak Antara Bener sama gak bayar pajak nih Aduh gagah Terus gak? Terus gak? Ini kan X-Max-nya kan umurnya Ini udah lama nih Gatau sih kapan nih Keluar X-Max baru Kalau misalkan ada X-Max baru Nadi Mau tukar lagi gak? Tergantung gini Karena Kan Tiap tahun beda warna aja Bukan beda desain Beda warna Bukan beda desain Tapi kalau misalkan Ntar ada yang Mungkin kayak Aerox nih Ada yang keluar baru kan Itu kan beda Bener-bener beda desainnya Saya lebih milih Ngambil Aerox yang lama Sama Saya juga seneng Aerox yang lama Kenapa gak beli Aerox baru? Apa ya Saya kayak R1 Jadul Depannya kan gak mau Iya Kalau saya jujur Duetnya yang lama Iya Saya juga sih Apa gak mau kena pajak progresif lagi? Tapi nyaman KTP aja lah Aduh Terus gak? Terus gak? Habis itu Turing terjauh tadi udah Dipakai harian gak? Kadang sih Kadang ya? Kadang kalau misalkan ini keluar ketika Emang bener-bener weekend Weekend Terus Emang pengen Ngilangin stress gitu Iya Ngilangin stress Emang cocok sih Buat ngebut Ngebut Berapa lah harinya? Pernah? Saya paling jauh 1.40 lebih Itu deh yang buat Masker gak tau kemana Gak tau udah gininya Itu berarti besok kamu harus pake ini Tau gak masker yang orang nyelem dulu? Oh ini scuba 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 Wah Langsung pake mata Langsung gitu Kan lumayan tuh Kalau saya kan bunuh Tapi emang Pride-nya dapet sih Iya sih Somongnya dapet Iya bener-bener Ada beberapa kawan pengen ngganti NMAX-nya Naik ke XMAX Tujuannya satu Supaya naik gengsinya Ah pride Iya Pansos sedikit lah Gak apa-apa Apalagi waktu di Lampu Merah tuh kan Lampu Merah terus diem gitu Tiba-tiba ada cowok Cowok ngajak pacarnya gitu NMAX dalam hati sih Ah NMAX doang Tapi modifnya 100 juta Aduh Ya awas Gak berani nyuci disini Rugi juga sih sih Motor doang ya Don Tapi gak berani nyuci disini Motor berapa Berapa puluh kemarin Eh Lima puluh ya Iya Lima puluh Lima puluh Lima puluh juta nyuci Disini Cuman 150 ya Ini dong nyuci Yang ke 10 ribu Gak Gak level Betul temen-temen Ini pengalaman pribadi ya Perbedaan nyuci disini Sama nyuci tempat lain Itu adalah Produk Yang pertama Ketika di tempat lain Itu nyuci nya Kena hujan Kotor Segala macem Kita siram air Noda yang masih Masih nempel Kok ini gak Kita abis nyuci disini Dikasih gak tau Dikasih semprotan apa Itu Apa Itu yang semprot-semprot itu Itu kena hujan Ya hujannya turun Ngecari turun Bukan 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 Airnya Noda yang dikit aja Ada di gitu Om Ini tanda minta endorse om Tapi seriusan Pokoknya Kalian harus nyuci disini Coba 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 ya Coba Kalau misalnya Kayak ini Cari aja Itu ada mbak-mbak yang agak Agak gempal Agak gempal di dalam ya Silahkan tanyain Awas deh nonton Ntar kita dipites Oke gak? Ada lagi yang ingin disampaikan lagi gak gak? Kalau ini juga Apa namanya Perawatannya gampang banget nih Itu kan ada Ada itu tuh Tinggal buka karpetnya aja Jadi tinggal bersihin sendiri gitu Tinggal bawa ke bengkel aja beres ya Tinggal bayar Apalagi bawa kesini nih nyuci Wadih lepasin semua nih Seling mat Seling mat Sumpah Yaudah Ada lagi Apa lagi ya Sama Kalau misalnya bawa pacar gitu Temen Temen yang di belakang tuh Kok usah goncengan gini Lebar banget Ngangkang Ngangkang banget kita men Gitu Karena gede banget sih Sama satu Glekenya nih Saya bilang gleknya boleh gitu ya Boleh Boleh Waktu naik itu kadang-kadang Kaki itu Langkirin ke naik Nyangkut ya Kalo tau lebar Kena di behel Besok pagi bangun Kenapa ya kok bengkak ya Kok bengkak ya gitu Setelah lagi ngulang Iya Berarti anda belum tau tekniknya Naik ke Belakangnya X-Max Itu Caranya adalah Suruh yang depan Pinjakan kaki yang kuat Nah yang belakangnya Injek ke pinjakan kaki belakang Naik dulu baru nendang Ciar Aman Kalo dari bawah Apalagi tingginya Satu setengah meter gak sampai Wah yakin dah Kalo gak biru Besok Besok tuh bengkak Besok Karena terlalu tinggi Saran saya Sebelum mencari motor Ini minim Kalo gak salah sempet saya baca-baca X-Max itu dibuat untuk yang Satu 70 pas Satu 70 pas Kalo misalkan Satu 70 ke bawah ya Pake heels lah Termudah heels Gimana kalo pake Asus aja Besok mati Asusnya gak bisa naik Gak bisa jalan Asus tuh air suspension ya Jadi kalo misalnya dipencet Dia bisa turun Dipencet dia bisa naik Tapi gak bisa mandin bayi lagi Ternyata enak juga sombong ya Eh Kalo bukan kita sombong Siapa lagi Iya kan Gak ada yang nguji Jadi kita sombong dikit lah Ada lagi gak? Kalo gak saya tutup nih Gak saya sih udah Pokoknya Yamaha selalu di depan Semakin Yamaha semakin di depan Rangmasnya kan ada ke erosi Mas Yamaha semakin di depan Gak spoiler gitu Ya udah kawan-kawan Demikian saja dulu Video Apa ya Video yang sebenarnya Tidak layak untuk ditonton Sebenarnya ya Karena isinya kita cuman bercanda aja Tapi disana tetap ada ilmu Yang bisa kawan-kawan ambil ya Walaupun video yang tak berguna Tapi paling gak adalah sesuatu yang bisa Kawan-kawan ambil ya Seperti contohnya Pengalamannya si Yoga tadi ini Kenapa lebih milih X-Max Mendingin T-Max Terus Segala macam Impresinya pada saat menggunakan Yamaha X-Max ini ya Nyamannya Terus dari Ada iklan Dari nyamannya Terus dari sisi Apa lagi? Pride-nya Terus dari CC-nya Irrit-nya Segala macam Masih bisa Istilahnya untuk diandalkan ya Mungkin demikian saja dulu Video dari Deka 8000 Bersama Yo Gawin Oke Tadi kita ketemu lagi Nedi di video berikan ya Terima kasih sudah menonton Salam Deka 8000 Jangan lupa subscribe teman-teman Dan aktifkan lonceng notifikasi anda Oke Sayonara Bye-bye Habis juga kerekam Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.